Hai pengguna tur jumpa lagi di kuda hitam channel Terima kasih sudah berkunjung Sekarang kita akan melihat sebuah pertandingan menarik dari tahun seribu atau seribu aparatus 94 ya antara Siegfried Wolf melawan Hendrik Wolf sama-sama Wolf segala baik kita mulai saja ciri-ciri dari C29 Vienna game ya permainan Wina terjadi pertukaran kalau menti ke sini ya ini tadi gambit Wina serangan Pausen ya atau Pausen attack kuda langsung pukul kuda di C3 skat dikejar menteri adu menteri ya skat di pukul dan bion dikejar lagi oleh gajah keluar kuda dan kembali putih mendapatkan pion hitam juga mendapatkan pion diusir kudanya disini sangat menentukan ya dalam pembukaan menjelang middle game ini kuda itu kalau maju dia harus jelas sasarannya tapi kalau ke sini itu tidak jelas sasarannya sasaran yang bagus bagi hitam adalah kudanya dimundurkan ya ke di tujuh gunanya adalah untuk membantu pertahanan setelah Raja Rokade atau diamankan baru kuda nanti beraksi kembali kita kembalikan dalam permainan sebenarnya kuda ke sini ya benteng ke B1 siap-siap untuk melakukan serangan di lajur terbuka wajib dikuasai lajur terbuka ya disini langkah hitam juga lemah ya dia maksudnya meng-counter lajur terbuka tersebut tapi tugasnya adalah sebenarnya lajur terbuka itu sudah ada dibidik oleh gajah oleh sebab itu kita kembalikan dulu hitam seharusnya mengusir gajah ini ya begitu dia mundur keluarkan juga gajah kita gitu ya nanti bisa diadu gitu seperti ini ya maju kudanya sehingga mau tak mau kuda gajah itu pasti akan mendapat penawaran untuk diadu gitu kan jadi lenyaplah tekanan putih terhadap titik B7 kita kembalikan benteng ke B8 ya disinilah dimulai taktik dari Hendrik maksud saya Siegfried Reinhard Wolf ya sekak dulu ya dan gajah ini kalau dimakan maka hitam akan kehilangan benteng ya kalah kualitas jadi mulailah si gajah pengganggu ini menggeser raja ya sebenarnya yang lebih bagus jawaban hitam adalah gajah diadu gajah gitu ketika dia mundur kudalah yang mengejar gajah itu kita kembalikan dalam permainan sebenarnya raja hitam menuju D4 artinya dia tidak bisa mengamankan diri dan ini merupakan sesaran empuk jika hitam tidak benar-benar serius dalam mengelola pertahanannya satu persatu putih mengeluarkan kuda ya disini dia mengejar titik F7 yang lemah untuk menggarpu raja dan benteng hitam ini chip langkahnya sebenarnya belum perlu ya langkah yang bagus sebenarnya adalah kuda ke D6 itu jadi dia membela titik F7 itu dengan perwira yang lain ya baik kita kembalikan disini kita memainkan f6 raja F2 siap-siap untuk mengeluarkan benteng seperti ini ya kemudian hitam melakukan langkah pengusiran terhadap gajah pengganggu ini sebenarnya ini kurang tepat ya langkah yang bagus adalah gajah ke F5 aja gitu jadi ada perlawanan dari pihak hitam coba kita lihat seperti apa kuda ke A5 ini ya apa yang dilakukan yang dilakukan oleh putih 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 malah tetap konsisten dengan niatnya untuk melakukan garpu skak benteng di F7 ya hati-hati pemain hitam jika kuda ini dipukul ya maka skak ditutup skak lagi maka dia akan skak mat dalam dua langkah ya kita kembalikan dalam permainan sebenarnya benteng ke F8 menjaga dia menjaga titik F7 itu yang sebenarnya tidak begitu penting ya kenapa yang jauh lebih penting adalah hitam memukul gajah ini gitu walaupun sebenarnya dia agak sedikit dalam posisi kalah materi ya baik kita kembalikan benteng ke F8 diusinilah Siegfried Regional Wolf itu memainkan mengorbankan kudanya yang memaksa benteng hitam memukul kuda itu ya karena tidak ada jalan lain bagi raja untuk lari gitu mau tak mau dipukul dan dia malah skak mat dengan pola skak mat opera opera mat ya kawan-kawan terima kasih atas perhatiannya nanti kita akan liput pertandingan antara Sergei Karyakin melawan Jan Kristof Duda dari Polandia di final Piala Dunia catur dalam satu atau dua hari ini terima kasih salam Jangan unang semua sampai jumpa di video berikutnya